Berikut ini cara mengaktifkan atau menonaktifkan getar di HP Samsung, serta solusi jika getar tidak aktif. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini, kalau kalian yang ingin mengaktifkan atau menonaktifkan. Jadi perlukan ketahui kalau HP kita itu tidak punya getar, kalian harus perhatikan profile dari HP-nya. Di atas sini, di bagian panel notifikasi, di bagian suara ini kalau kita ingin punya getar, nah pilih yang getar itu, kalau ingin silent atau tidak punya getar, nah itu pilih yang hening. Maka itu kalau ada notif, panggilan, tidak ada yang namanya getar. Nah ini ada suara. Kemudian kalau kalian dalam mode jangan ganggu itu sama juga. Nah seperti ini, mode jangan ganggu itu getar sama nada dering tidak ada. Pastikan kalau kalian ingin punya getar, matikan fitur ini. Kalau ingin menonaktifkan getar, nyalakan. Kemudian bisa juga kalau Samsung versi terbaru itu ada mode waktu tidur ini. Nah bisa kalian lihat, mode waktu tidur itu layar HP kita hitam putih, kemudian getar tidak ada. Dan nada pun tidak ada, karena dalam mode jangan ganggu juga. Nah seperti itu. Kemudian ada juga yang mode kantor di beberapa seri Samsung itu ada, mode kantor, itu tidak ada nada sama getar juga. Jadi kalau kalian ingin setting di bagian itu. Kemudian kalau lewat pengaturan seperti ini, buka pengaturan Samsung, kemudian pilih suara dan getar. Ini kalian lihat ada hening, getar, dan suara. Kemudian kalau kalian ingin melihat pengaturnya itu di bagian ini. Sistem, suara sistem, dan kontrol getaran. Nah kalau ingin mengaktifkan getar bisa di bawah ini di kategori getar. Ada interaksi sentuh, keyboard panggilan, gerakan navigasi, pengisian daya, dan keyboard Samsung. Ini kalau ingin mengaktifkan, kalau ingin mengaktifkan matikan saja. Seperti itu. Kemudian sudah kalian setting semuanya, kemudian getarnya tidak juga aktif. Itu mungkin modulnya rusak. Cara mengunjunginya seperti ini. Buka pengaturan, ketik bintang pagar kosong bintang pagar. Nah, kalian pilih yang pre-vibration ini. Itu untuk menguji getar. Kalau bergetar, modulnya masih bagus. Jadi seperti itu caranya. Silahkan kalian coba sendiri.